Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Hayal Hakim Hari ini kita akan belajar tentang analisa kimia mineral Dimana pada pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang Bagaimana kita bisa menghitung mineral yang didapat dari hasil analisa kimia Jadi sebagai pendahuluan Sebenarnya ilmu kimia mineral ini didasarkan atas beberapa teori Yang pertama ada yang disebut sebagai hukum komposisi tetap Yaitu the law of constant composition dari Proust Yang kedua ada teori atom Dalton Dan juga ada kemajuan dari analisa-analisa kuantitatif yang teliti Tujuan dari analisa kuantitatif adalah menentukan unsur dan juga oksida dari mineral Kemudian juga ditentukan jumlah relatifnya Nah umumnya analisa kimia itu akan menghasilkan nilai 100% Tetapi kadang-kadang dalam kenyataannya tidak semua itu 100% Kadang-kadang ada nilai juga yang kurang Komposisi kimia mineral dapat dinyatakan oleh rumus yang memperlihatkan Susunan dari masing-masing unsur terhadap unsur yang lain Kita ambil contoh halid yang mempunyai rumus kimia NACL Dimana jumlah unsur sodium dan juga klorida itu mempunyai jumlah yang sama Sedangkan pada contoh lain misalkan brusid Yaitu mineral magnesium hidroksida Satu magnesium pada brusid itu setara dengan dua hidroksil pada MgOH2 kali Komposisi kimia mineral itu sangat tergantung dari kompleksitas dari masing-masing unsur-punyucun yang ada di dalamnya Analisa kimia itu hanya bisa menunjukkan unsur yang ada dalam persentasenya Tetapi tidak bisa menggambarkan bagaimana kombinasi dari unsur-unsur ini Kemudian juga di dalam mineral kadang-kadang kita jumpai ada air Air ini bisa muncul sebagai serbuk mineral yang tidak murni Contohnya pada gipsum Rumus kimia dari gipsum adalah kalsium sulfat 2H2O Air ini muncul sebagai gugus hidroksil Kadang air juga bisa muncul dalam ion-ion hidrogen Sebagai contoh mineral yang sudah kita lihat tadi ada brusid Di sana ada gugus hidroksil OH Ini yang menunjukkan keterdapatan air Kita bisa lihat juga analisa mineral Itu umumnya dinyatakan dalam chemical formula unit Atau atom per formula unit APFO Dan dinyatakan umumnya itu dalam persen berat Sebagai contoh ini adalah analisa mineral yang sifatnya in situ Kita bisa lihat mineral yang disebut di sini adalah markasit Markasit di sini mempunyai 46% unsur besi Dan 53% unsur sulfur Total dari besi dan sulfur ini 99,6% Walaupun jumlahnya tidak 100% kita masih bisa menerima jumlah tersebut Kemudian besi dia mempunyai nomor atom 56% Dan sulfur mempunyai nomor atom 32% Kita bisa mempunyai nomor atom 32% Dia ketika diproporsikan setara dengan 2 Dari analisa tersebut kita bisa tentukan rumus kimia dari unsur ini Mendekati FES2 Ini adalah salah satu contoh penentuan rumus kimia dari data kadar unsur Dari contoh sebelumnya kita bisa juga membalik Jika kita tahu rumus kimia dari suatu mineral Kemudian kita ingin tahu berapa komposisi dari masing-masing unsur tersebut Kita bisa lakukan hal seperti di gambar yang di sini Kita tahu rumus kimia markasit adalah FES2 Kemudian berat atom dari besi adalah 56 Kemudian sulfur 32 Ketika kita membagi besi dengan keseluruhan dari berat molekul dari FES2 Maka kita bisa mendapatkan nilai 47% untuk kadar FE Hal yang sama kita lakukan untuk sulfur Karena kita tahu FES2 ketika bereaksi itu terbentuk dari 1 atom FE Dan 2 atom sulfur Maka dengan perhitungan ini didapatkan 2 kali berat atom sulfur Dibagi berat molekul dari FES2 dikali 100% Maka didapatkan kadar sulfur adalah 54% Dari hasil analisa kimia tadi Kita bisa coba membandingkan nilai persen berat dari markasit Dari satu lokasi ke lokasi yang lain Memang sedikit terdapat perbedaan Sebagai contoh di sini kita bisa lihat Besi kadang-kadang 46%, kadang-kadang 47% Kemudian sulfur bisa bervariasi antara 52 hingga 53 Tetapi walaupun ada perbedaan masing-masing analisa Itu sebenarnya bukan suatu masalah yang besar Karena analisa kimia mineral yang baik itu Umumnya masih dalam rentang 99,5 hingga 100,5% Sehingga ini bukan karena deviasi dari rumus kimia markasit sendiri Tetapi kadang-kadang ada substitusi antara ion besi dan juga sulfur Sehingga masing-masing lokasi mempunyai nilai yang unik Tetapi dimanapun itu, markasit tetap mempunyai rumus kimia FES2 Ada juga mineral yang tidak mempunyai komposisi yang tetap Karena ada suatu penggantian yang disebut sebagai solid solution Sebagai contoh di sini ada mineral spalerid Spalerid memang rumus kimia adalah ZNS Tetapi ZN, zinc, pada spalerid itu bisa digantikan oleh besi Kita lihat di sini Ini ada contoh beberapa analisa mineral spalerid Kita lihat di Sonora, Meksiko Zinc mendominasi dibandingkan besi Di lokasi yang lain, jumlah zinc berkurang Tetapi jumlah besi bertambah Dan di sana ada penambahan kadmium Karena kadmium, kemudian di sini mangan Itu mempunyai ukuran atom yang mirip dengan besi dan juga zinc Dengan zinc, sehingga bisa saling menggantikan atau tersubstitusi satu sama lain Contoh lain di Boden Mais di Jerman Besinya lebih dominan Kemudian di Perancis juga Jumlah besinya bertambah Tetapi bagaimanapun itu semua Kita harus tahu bahwa Jumlah analisanya harus masih dalam batas yang bisa ditolerir Yaitu plus minus setengah persen Dengan perhitungan yang sudah kita pelajari tadi Kita bisa hitung proporsi atom Dengan membagi antara berat unsur dengan berat atom Didapatkan besi di Sonora Meksiko, di Sardinia, dan di Jerman Mempunyai jumlah yang berbeda satu sama lain Dimana semakin ke kanan jumlah besinya meningkat Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan proporsi atom Antara besi, kadmium, mangan, dan zinc Sehingga rumus kimianya tidak mempunyai komposisi yang tetap Akibatnya, kalau kita ambil contoh Dari lokasi yang ada di Perancis tadi Maka rumus kimia dari Spalerid Bisa dinyatakan sebagai berikut Seng dan besi juga mangan Jika ditotal, dia mempunyai fraksi desimal kurang lebih satu Karena dalam satu atom Seng, mangan, dan besi itu saling tersubstitusi satu sama lain Sehingga ketika jumlah seng berkurang Maka jumlah besinya akan meningkat Dan hal ini akan mengakibatkan Sifat fisik dari mineral itu akan berubah Sebagai contoh, Spalerid yang mempunyai besi yang tinggi Akan berwarna lebih gelap Dibandingkan Spalerid yang mempunyai seng yang tinggi Pada Spalerid dengan seng yang tinggi Dia cenderung translucent Berwarna coklat Tetapi Spalerid dengan besi tinggi Dia berwarna kehitaman Dan juga Di sini kita tahu bahwa Spalerid Jumlah besi dalam Spalerid Itu bisa kita gunakan untuk memprediksi Kira-kira pada temperatur berapa Spalerid ini terbentuk Diagram di bawah adalah Contoh penggunaan jumlah molekul dari Fe Yang ada di dalam Spalerid Untuk menentukan temperatur pembentukan Spalerid Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkulian kali ini Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!